Kalau disuruh pilih, saya sih pilih nikah muda ya. Alasan saya karena... Nikah muda? Kenapa alasannya? Lebih enak aja gitu. Karena hampir lebih banyak dosa. Halo teman-teman semua, apa kabar? Aku harap kalian semua sehat-sehat selalu. Oke, nah kali ini aku mau buat konten tentang... Bertanya kepada beberapa anak muda Apakah mereka memilih nikah muda atau telah nikah? Kenapa? Karena kan teman-teman dengan belakangan ini terjadi pernikahan muda Tapi perceraiannya juga cepat. Nah, jadi kalian harus tonton video ini Apa tangga pada anak muda mengenai itu ya teman-teman. Thank you. Halo Kak, pilih nikah muda atau telah nikah? Nikah muda? Iya, atau telah nikah? Nikah muda? Nikah muda? Kenapa? Iya, gak apa-apa. Gak apa-apa, tapi pilih nikah muda ya? Iya. Oke, thank you ya. Aduh, Pak. Halo Kak, dengan Kak apa? Dengan Kak Dinda. Kak Dinda? Pilih nikah muda atau telah nikah? Nikah muda. Kenapa alasannya? Lebih enak aja gitu. Lebih enak ya? Iya, oke. Terima kasih ya Kak ya. Iya. Kalau disuruh pilih, saya sih pilih nikah muda ya. Alasan saya karena lebih banyak waktu nanti sama keluarga, keluarga sama anak-anak juga jangka umurnya juga gak terlalu panjang gitu ya. Maksudnya jarak umurnya. Tapi ya dengan syarat ya suami saya juga harus mapan gitu sih. Ya, itu aja. Nah, kalau saya disuruh pilih nikah muda atau nikah tua, saya tidak ada patokan untuk nikah muda atau nikah tua, tapi berdasarkan nanti saya sudah mapan dan pasangan saya sudah mapan, bisa membahagiakan orang tua. Nah, disitu nanti saya sudah langsung memilih apakah sudah mapan, sudah siap semua, baru kami nikah. Tidak ada patokan untuk nikah muda atau nikah tua. Bang, kalau ditanya nikah muda atau nikah? Nikah muda lebih bagus, Bang. Lebih bagus ya? Kenapa, Bang? Ya, kayak mana yang gak tau juga sih. Nikah muda ya? Pokoknya nikah muda lah bagus. Oke, thank you, Bang. Kak Arisma, kalau ada pertanyaan, pilih nikah muda atau telat nikah? Telat nikah. Telat nikah, kenapa, Kak? Ya, karena kalau cepat-cepat nikah juga gak enak sih, Bang. Oh, cepat-cepat nikah gak enak ya? Jadi pilih telat nikah. Takutnya salah pilih. Oh, takutnya salah pilih. Makasih ya, Kak. Nikah muda atau telat nikah? Nikah muda. Nikah muda? Alatannya kenapa? Gak ada. Gak tahu. Tapi pilihnya nikah muda ya? Iya, nikah muda. Oke, makasih ya. Iya, iya, iya. Tanya apa, Bang? Gak dengan Kak apa, Kak? Hah? Dengan Kak apa namanya? Ipotri Aryani. Kak Putri ya? Ipotri. Hah? Ipotri. Ipotri. Kak Ipotri, kalau ada pertanyaan, pilih nikah cepat atau telat nikah? Nikah cepat. Nikah cepat? Kenapa? Karena hampir lebih banyak dosa. Oh, iya, banyak dosa ya? Daripada bikin dosa ya? Oh, iya. Makasih, Kak, ya. Dengan Kak apa? Dengan Kak Eva. Kak Eva. Kak Eva mau nanya, kalau ditanya lebih memilih nikah muda atau telat nikah, Kak? Telat nikah. Telat nikah. Kenapa, Kak? Kalau telat nikah kan bisa memilih lebih apa? Lebih apa ya? Lebih matang gitu? Apa lagi? Nikah muda mungkin lebih emisional, emosional kita, Kak. Atau apa ya? Oke. Makasih, Kak Eva ya. Bang, dengan Bang apa, Bang? Bang Estra Barasa. Bang Estra ya? Iya. Bang, kalau ditanya, pengen nikah muda atau telat nikah, Bang? Nah, kalau saya sih pengen nikah muda. Kenapa, Bang? Iya, karena... Karena gini, kalau nikah muda ini kan... Ya, udara kerjaannya seperti... Walaupun kerja-kerjaan, ya kayak misalnya lah tentunya kan? Parkir atau apa... Sayang keluarga. Daripada kita nikah tua, tidak laku-laku. Oh, gitu pula ya? Iya, Bang. Makasih, Bang, ya. Oke. Halo, Kak. Halo, Bang. Dengan Kak apa? Tessa. Oh, Kak Tessa. Kak, mau nanya, Kak. Kalau nanya nikah muda atau telat nikah, pilih mana, Kak? Telat nikah lah. Kenapa telat nikah, Kak? Ya, kalau nikah muda, mana tahu ya kan? Belum pas, nggak cocok. Kan itu kan nikah tuh sekali sempur hidup. Oh, jadi lebih bagus telat nikah, ya? Oh, terima kasih, Kak Tessa, ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.